Halo para pemisah Joss TV, hari ini kami akan hadir kembali dengan membahas 7 penemuan mengembarkan di bawah laut. Kita simak informasinya ya. Lebih dari 71% bumi diselimuti oleh air. Ada banyak rahasia di dalam laut yang menanti untuk ditemukan oleh manusia, dari artifak, kapal karam, bahkan sampai kuta kuno. Tersembunyi di bawah laut. Beberapa ada yang berhasil ditemukan, yang lainnya masih menunggu waktu. Berikut adalah 7 penemuan mengembarkan di bawah laut. Tapi sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe. Jika belum, silakan subscribe sekarang. Oke? Jika kalian sudah subscribe, silakan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Info-info menarik yang kami upload. Kita lanjut. Yang pertama. Yang pertama adalah Palung Mariana. Salah satu misteri terbesar di bawah laut hingga sekarang masih digali adalah Palung Mariana. Palung Mariana merupakan bagian terdalam dari laut. Dalamnya sekitar 10.994 meter di bawah permukaan laut. Palung Mariana pertama kali ditemukan oleh HMS Challenger pada 23 Maret 1875. Palung terdalam di bumi, kala itu hanya beberapa yang mampu mencapai di dasar laut. Tapi pada tanggal 23 Maret 2012, James Cameron dengan alat Dipsy Challengernya berhasil turun hingga 10.898 meter. Sehingga dikit lagi mencapai dasar laut, kala itu. Yang kedua adalah Mesin Apollo 11. Raton P merupakan nama roket yang digunakan oleh Amerika untuk mengirim astronot terbang ke luar angkasa. Roket tersebut diciptakan oleh NASA antara tahun 1967-1973. Dari sekian banyak roket, salah satunya adalah Apollo 11, digunakan oleh Neil Armstrong, Michael Collins, dan Edwin A. Edredin untuk terbang ke bulan. Beberapa mesin dari Apollo 11 lepas dan tenggelam di laut di tahun 2012, CEO dari Amazon, Jim Bezos, melakukan sebuah ekspedisi untuk mencari mesin Apollo 11 yang hilang di laut. Di tahun 2013, ekspedisi tersebut berhasil. Mesin yang diduga dari pesawat Apollo 11 berhasil ditemukan di lepas pantai Florida. Sekitar 4.267 meter di bawah permukaan laut. Oke, langsung lanjut ke nomor tiga. Yang ketiga adalah Obat Kuno Romawi. Sejumlah ilmuwan asal Italia berhasil membuat kejutan dengan menemukan obat kuno yang sangat tua, mungkin setua, tua banget. Beberapa ilmuwan asal Itali tersebut berhasil menemukan sebuah pil yang disimpan di dalam kota, yang ditemukan dalam bangkai kapal. Pil berserta, bangkai kapal terbut ditemukan di lepas pantai Tuscani. Karena tersimpan dengan rapat, pil tersebut masih dalam kondisi bagus dan tersegel. Diperkirakan, pil tersebut sudah berusia 2000 tahun dan digunakan untuk pengobatan mata. Alamak, 2000 tahun. Keempat adalah kota Haracleion. Alkelo bernama Frank Gutdia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan kota Haracleion. Haracleion adalah kota hilang yang menjadi mitos bagi orang Yunani atau Tonis. Hasil jiripaya terbayar, kota Haracleion berhasil ditemukan. Berada sekitar 40 meter di bawah permukaan air di Ambokirbay, Mesir. Penemuan tersebut langsung membuat gempar dunia. Tidak ada yang menyangka mitos Haracleion adalah kenyataan. Setidaknya sudah 1200 tahun, kota Haracleion tersembunyi di bawah air. Ketika ditemukan di reruntuhan kota Haracleion, ditemukan juga sejumlah bangkai kapal, jangkar, poin emas, dan sejumlah patung raksasa. Yang kelima adalah kapal RMS Titanic. Cerita tentang tenggelamnya kapal Titanic begitu heboh. Saking hebohnya, cerita tenggelamnya kapal pesiar besar tersebut diangkat ke layar lebar dengan judul Titanic. Dibintang oleh Leonardo DiCaprio dan Kid Gizet. Film yang tayang pada tahun 1997 tersebut berhasil mendapatkan rating tertinggi. Kapal Titanic sendiri tenggelam pada April 1912. Baru pada tahun 1985, seorang nantan kapten Navy sekaligus ahli kelautan, Rubet Dular, berhasil menemukan bangkai kapal tersebut. Penemuan besar tersebut menjadi penemuan paling bersejarah dan menjadi gerbang pembuka atas apa yang terjadi dengan kapal tersebut. Yang keenam adalah lingkaran misterius di dasar laut. Sebuah peninggalan atau buatan dari alien, begitulah orang berpikir ketika menemukan sebuah lingkaran misterius di bawah laut. Seperti tampak pada foto, lingkaran tersebut berbentuk sangat unik. Ternyata bukanlah buatan alien seperti orang bicarakan, melainkan buatan dari penghuni dasar laut. Yee, salah kali. Pertama kali ditemukan di tahun 1995, seorang penyelam di Jepang, sebuah lingkaran unik menjadi topik pembicaraan oleh para ilmuwan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa sebuah lingkaran bisa berbentuk di dasar laut, sampai akhirnya misterius tersebut terpecahkan. Lingkaran tersebut adalah hasil buatan ikan filfer. Ikan filfer jantan membuat lingkaran tersebut untuk menarik perhatian ikan filfer betina. Ternyata, ikan yang membuat lingkaran itu. Yang ketujuh adalah sungai bawah laut di laut hitam. Biasanya, orang tahunya sungai itu ada di permukaan tanah. Tidak ada yang mengira bahwa ada sungai di bawah laut. Sejumlah ilmuwan menemukan semua sungai di dasar laut. Ini tentunya menjadi salah satu penemuan bawah laut yang sangat mengejutkan. Letaknya ada di laut hitam, sebuah sungai panjang sekitar 30 meter di dalam bawah air laut hitam. Penemuan mengejutkan ini terjadi pada tahun 2010 dan menjadikan sebagai sungai bawah air pertama di dunia. Sungai bawah laut tersebut berasal dari air asin yang melalui Selat Borsporus yang berasal dari bawah laut mediterania ke laut hitam. Oke sobat, demikianlah tujuh penemuan mengejutkan di dasar laut. Semoga menambah pengetahuan Anda ya. Terima kasih telah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.